Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyambangi dan menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat penyintas banjir yang beberapa waktu lalu menerjang sejumlah titik di Kabupaten Mamuju, membuat puluhan rumah warga terdampak. Bantuan berupa kebutuhan pokok untuk penyintas banjir diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat untuk segera pulih dan bangkit sehingga dapat menjalani aktivitas seperti sedia kalah. Selang beberapa hari, usai diguncang gempa, Magnitudo 5,8 Rabu 8 Juni 2022 lalu, Minggu siang sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju kembali mengalami musibah banjir yang membuat beberapa fasilitas umum dan rumah warga terendam air hingga dada orang dewasa. Bupati Mamuju Sutina Suhardi menyambangi dan menyalurkan bantuan logistik di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Ia mengatakan bahwa ini telah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk selalu hadir dalam setiap kesulitan masyarakat. Usai menyalurkan sembako di wilayah Simbuang, Bupati Mamuju Sutina Suhardi juga menyalurkan bantuan di desa Tadui yang merupakan salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Sutina Suhardi membawa bantuan berupa kebutuhan pokok. Langsung menyalurkan bantuan tersebut kepada warga melalui pemerintah desa terkait. Tidak hanya ditadui, setelahnya desa Bambu serta warga di lingkungan Simbuang Mamuju maupun warga Kecamatan Tapalang juga menerima bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Jadi bukan istri, tapi memang kewajiban pemerintah harus hadir dimana saja. Dan hari ini Alhamdulillah kita datang membawa bantuan untuk dua desa yang ada di Tadui dan di Bambu yang terkena dampak banjir kemarin. Alhamdulillah menurut laporan kepala desa yang di Tadui dan di Bambu tidak ada masyarakat yang dievakuasi mereka semalam ada yang menyusi tapi begitu air surut mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dan sore ini juga eh tadi, siang tadi, bukan siang tadi, tadi pagi kita sudah arahkan ke Damkar, ada dua tim mereka membentuk dua tim satu ke Kecamatan Simbora, satu ke mengintervensi dua desa ini untuk membersihkan sekolah-sekolah, masjid, dan kantor serta rumah-rumah masyarakat yang tergenang banjir ya yang masih ini lumpur di rumah-rumah mereka itu saya sampaikan sama kepala desa bahwa pelayanan tetap dilakukan biar menapun pelayanan itu harus nomor satu ya walaupun menurut laporan pak desa bahwa mereka kehilangan hampir semua dokumen-dokumen maupun kebutuhan dalam hal untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat jadi mudah-mudahan mereka bisa bergerak cepat penampasipasi itu nanti kita akan bantu untuk mereka diperubahan bagaimana antara desa di alokasikan untuk apa ya, pemenuhan kebutuhan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang ada di desa mereka